assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam betul hara salam salopi salam cipta dari cva sobat toko senapan nangin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan nangin ingat cva kemarin pada tanya setek dari senapan angin vixen nah ini mau kita bahas sedikit nah ini soalnya kalau saya salah ya mohon agak dimaklumi soalnya senapan baru ini nah saya pun agak belum mengerti dalamnya dan juga bahan-bahannya kalau banyak agak tahu sedikit-sedikit teman-teman tapi kalau dalamnya spek-speknya ini nanti kalau ada salah dikit ya mohon maaf seperti itu nah oke sebelum kita bahas sebelum kita ulas senapan angin pcp fiction ini jangan lupa di like komen dan di subscribe nah ini senapan yang kita baru rilis di tahun 2023 ini nah ini karena diduplikat langsung dari Kanada wah jauh sekali ya teman-teman di Amerika Latin sana wah di Amerika langsung diplikat dari Kanada nah ini senapan nangin AFC yang udah gak ada di CBA saudara jadi kita mau yang modern sedikit lah nah di tahun 2023 ini kita tampilkan nah ini senapan angin AFC fiction nah ini fiction oke ini larasnya di dalam sini ya teman-teman oke kita akan ulas sedikit cepek dari senapan angin bcp fiction ini oke untuk larasnya ini menggunakan laras bayan baju simlas od13 alu 12 panjang 60 cm ini menggunakan laras import dan tanpa merek ini larasnya seperti mahameru nggak sama persis ini larasnya yang dipakai punyanya mahameru seperti itu ya teman-teman ini panjangnya 65 eh 60 60 cm ini pengisian pelurnya seperti ini nah ini bukan efek impact yang ada di belakang bukan nah ini efek impact ada di belakang saya nah seperti itu nah ini larasnya ada di dalam sini ini serobongnya memang dibuat besar gini ya teman-teman ini ini serobongnya od25 ini mantap sekali ini serobong od25 laras panjang 60 cm larasnya menjadi laras import yang gunanya mahameru itu dan larasnya pakai laras itu teman-teman mantap sekali terus untuk gerak pergam juga udah ada di depan sini nah ini dibuka dulu mandirnya nah pokoknya pasang pergam pun bisa nah ini mantap sekali pergamnya nanti pergam od38 seperti biasa kita tulisnya pergam od38 mantap sekali teman-teman oke ini bentuknya mas wimpel banget ini teman-teman gak ada rumit-rumitnya sekali nih langsung popor pengisian lain wah ini malis sekali untuk senapan ini terus dibawah sini juga bisa dipasangin pipot atau tripod pun juga bisa muantap sekali ini dibawah sini oke teman-teman oke nah terus untuk chambernya nah ini chambernya pembuatan CNC nah ini chamber pakai bahan gural seri 7 dalamannya udah dalamnya stainless teman-teman oke muantap sekali ya merudah stainless muantap sekali ini pembuatan gural seri 7 bahannya dari gural seri 7 muantap sekali untuk tarikannya menggunakan tarikan sheet driver oke ini kelihatan ini muantap sekali oke magazine magazine pakai isi 14 ya teman-teman ini ini bukannya kayak graphic impact pakai isi 20 dan ini pakai isi 14 dan bisa pakai seal suit juga muantap sekali terus letak safety trigger ada di sini nah ini jadi tidak adaikan sokongan nah ini untuk pengganti nya pakai safety trigger letaknya di sini kalau di dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi muantap sekali nah ini triggernya menggunakan trigger klasik tidak ketinggalan dari Indonesia nah yang klasik-klasik ya teman-teman mantap sekali sepapun senapan ini dilengkapnya dari luar negeri tapi kita harus jembal tanah air nah ini paket yang klasik-klasik saja oke untuk senapan angin PCP Fiction ini dia tidak mempunyai setelan power jadi untuk basic senapan angin PCP Fiction ini ini dia lebih enak buat long rank nah kalau buat bikin memang agak susah nah seperti itu bisa untuk bikin tapi kalau buat duruan bagi ya memang mati atau enggaknya kita belum coba ya teman-teman nah ini untuk senapan angin PCP ini memang kita bicara lebih enaknya ini basicnya ke buat long rank jarak 50-70 meter oke sekali grouping rapat seperti itu untuk fps nya ini rata-rata 900 fps nah karena ini tidak ada setelan power jadi memang enaknya buat long rank saja seperti itu ya teman-teman nah jadi untuk basic dari senapan angin PCP Fiction ini buat buluan bikin ini agak lebih susah tapi kalau buat long rank jarak-jarak jauh ini ini enak sekali untuk senapan angin PCP Fiction ini jadi buat long rank ini enak banget buat buru biawa itu masih bisa dupai seperti itu teman-teman ini enak banget untuk jarak long rank jarak karena ini udah enak sekali tabunya ada di belakang ini tiga kilo angin saja teman-teman beratnya tidak seperti predator-bredator lainnya yang tiga kilo lebih nah ini kalau dipasang teleskop baru tiga kilo tiga koma tiga atau 3,5 kilo seperti itu ya teman-teman nah untuk senapan ini PCP Fiction jadi lebih enaknya buat long rank seperti itu oke untuk pengisian angin ini menggunakan mini kuplar dan katanya di sebelah sini tetap mini kuplarnya dan ini manometernya di sebelah sini nah ini tabungnya tabungnya menggunakan tabung venom 500cc mantap sekali untuk kapasitas angin 2700-2800 PSI ini diisi amannya saja ya teman-teman mantap sekali ini simple banget loh senapan ini ya teman-teman ya kayaknya agak ribet sekali ini nah jadi senapan ini jadi lebih enteng nah ini simple banget nah mantap sekali ini enteng sekali teman-teman nah enak banget buat buru long rank buat buru jarak jauh ini enak sekali loh warna yang satu itu bisa nanti teman-teman oke yang sering yang pakai berat-berat nah ini rekomendasi pakai fixen ini bukan AFG tapi ini fixen ya teman-teman di belikan dari kanadaman sekali ini simple banget gak ada cancel pokok nah setelan power gak ada memang karena kelihatan ya nah memang gak ada yang setelan powernya seperti itu ya tentu oke untuk pokoknya langsung menggunakan pokok seperti ini ini langsung sendaran baru ini menggunakan karet timpuk banget nah tidak pakai langsung tetapi bukan itu menggunanya ada sandaran yang nyaman untuk sekali loh kayak tentu ini udah kita bahas semuanya banyaknya ini bulan seri 7 dan untuk relnya ini menggunakan relpikat timi rel teleskopnya nanti kita bonusin relpikat timinya tenang saja kalau temen-temen beli tele atau beli tele ya ini tetap kita bonusin untuk relpikat timinya tenang saja oke pokoknya beli di cpa sektor kalau ini kelengkapan bisa nanti di video kan biar langsung kita kirim saja seperti itu temen-temen oke mantap sekali oke ini ini udah kita bahas semuanya ini nah ini memang untuk senaman PCP fiction ini basicnya lebih enak ke buat long range soalnya ini gak ada setelan power ini hanya ada di cpa software ini yang memang bentuknya seperti ini nah ini baru rilis 2023 ini nah jadi kemarin waktu kita ke tim produksi main-main itu belum kita kasih tahu speknya nah ini baru kita bongkar sedikit speknya dari senapan lain PCP fiction ini ini kelebihannya dari segi apa nah kelebihannya dia memang enteng sekali buat buruan long range berhubung terus tupai itu bisa kena cocok sekali temen-temen berjalan-jalan jalan 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 seperti itu temen-temen oke kita langsung kasih tahu harganya nah ini harganya promo spesial ramai dan ini promo free ongkir kita banderol dengan harga 6.300.000 rupiah ada bonus tas tahan sandang kandungan peluru peluru tes magazine perdem sama STKS dan free dapat tripod senapan angin nah ini tripod panjangnya 1,3 meter lalu terus kan buat kita buat itu ya temen-temen buat itu kayak snipper nah jadi dulunya kita buat pakai mahan nah kita pakai tripod ini awareness sekali temen-temen oke ini free dapat tripod seperti ini oke memang tentu sekali harganya 6.300.000 rupiah yang pengen full set pengen set sama teleskop nanti bisa dilihat saja ke nomor saya admin 1,2,3 saya yang pegang seperti itu ya temen-temen kalau yang pengen set sama tele tele-nya yang saya rekomendasikan pakai sepik nah karena kalau senapa mahal tele-nya kecil luar agak kelihatan lucu temen-temen tele-nya kelihatan kecil seperti itu ya temen-temen sepikan agak besar dan dia udah nanti getar tahan getar seperti itu ya temen-temen nanti pompa yang ready juga pompa yang besar dan jadi bisa ditanyakan nanti saja ke WA saya nomor admin 1,3,3 saya yang pegang yang pengen pakai full set set sama teleskop juga bisa nanti tambahnya berapa saya hitungkan kalau full set memang agak tambah dikit ongkirnya seperti itu ya temen-temen oke ini udah tau semuanya ya temen-temen speknya memang simpel sekali jadi saya buat video agak kurang lama ya mohon maaf ini speknya memang simpel banget ini gak terlalu ribet untuk spek dari senapan rangin PCP Fiction ini jadi memang minimalis sekali ya agak ramping bentuknya tapi ini kecil-kecil tapi rapit nah ini ramping sekali buat long rang enteng sekali buat temen-temen yang kaum lanjut usianya ini itu cocok banget pakai senapan rangin PCP Fiction ini memang agak rampingnya lumayan mahal soalnya pembuatannya juga susah sekali ya temen-temen yang memang kelihatan rapi gini ya minimalis sekali pembuatannya tapi ini dipikir-pikir juga sulit soalnya memang kita harus menyamakan dari senapan rangin BCP Fiction aslinya yang ada di Kanada kanan itu kita duplikat nah memang ilmu itu mahal ya temen-temen nah seni itu mahal ini juga mahal nah seperti itu temen-temen jadi memang harganya agak lumayan mahal dimaknumi soalnya pembuatannya juga gak berlangsung cepat nah kita harus berpikir dari larasnya tapi gimana biar safety biar gak gampang kotor itu gimana itu yang dipikirkan oleh tim produksi kita seperti itu memang harganya memang agak lumayan mahal ya wajar soalnya pembuatannya juga sulit seperti itu oke temen-temen ini udah kita bahas ya pokoknya temen-temen yang belum tahu spek dari senapan rangin PCP Fiction bisa langsung lihat video ini bisa tahu spek dari senapan rangin PCP Fiction ini dari kelemahannya dan cocoknya buat buruan apa sih dari senapan rangin PCP Fiction ini oke jadi ini cocoknya buat buruan long rangin seperti itu oke temen-temen kita akhiri video perjumpaan kita kali ini jangan lupa di like, komen, di subscribe ya sebentar lagi mau hari raya ya pokoknya buruan langsung saja di order kita gak menerima order ya itu tanggal 19 kita bisa menerima kita bisa menerima order tapi buat pemirimannya udah tutup tanggal 19 ya buat temen-temen yang mau order bisa tapi kita prosesnya setelah hari raya seperti itu oke temen-temen terimakasih yang sudah menyimak video ini saya ucapkan terima kasih banyak selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam tutupi salam sejarah dari saya dan saya setelah topos nama lain terbesar kekuatan Indonesia ingat cpa saudara terima kasih Terima kasih telah menonton